Halo guys, selamat datang di Chessvlog nomor 26.26 Jadi di Chessvlog ke-26 kali ini, gue hanya pindah kamera aja Isinya sih gak terlalu menarik guys, ini bisa jadi menurut gue Chessvlog paling singkat 1 Dan Chessvlog yang paling biasa lah, mungkin gitu guys ya Mungkin orang-orang bakal bertanya juga, kalau udah biasa-biasa aja ya kenapa bikin vlog, ngapain dibikin gitu loh guys ya Mungkin ada orang pada bertanya kayak gitu Cuman sebenarnya sih gue pengen attend aja, kayak istilahnya setidaknya setiap minggu tuh gue ada vlog gitu loh guys ya Gue lagi bikin konsepnya ke arah sana gitu Jadi setiap, ini udah kayak jadi weekly vlog sih, cuman gue takut dalam beberapa hari ke depan itu Gue punya ketakutan dimana ada kemungkinan tuh gak ada hari-hari yang spesial untuk dijadikan vlog gitu loh Jadi I'll try to attend, kalau bisa sih gue buat aja setiap minggunya kabar gue seperti apa gitu guys Untuk vlog gue gitu loh guys ya Jadi makanya untuk yang kali ini walaupun sebenarnya gak ada apa-apa, kurang begitu banyak apa-apa Ya tetep gue bikin vlognya gitu guys ya, jadi seperti itu So, Chessvlog ke-26 ini It's gak lebih simple, gue mungkin cuman ceritain aja guys seminggu gue ini Cuman yang ada cuplikannya itu di hari Sabtu dan Minggu gitu guys ya Tapi kita akan mulai dari Sabtu dan Minggu Dan gue bikin dulu timestampnya, hari ini itu dari tanggal Senin sampai Minggu ini Ini hari Minggu guys ya, dari Senin berarti dari tanggal 12 September 2022 sampai 18 September 2022 Hari ini tanggal 18 hari Minggu gitu guys ya Gue bakal cerita, tapi gue mulai ceritanya dari hari Sabtu dan Minggu Karena Senin sampai Jumat nanti akan gue ceritakan di akhir gitu guys ya Jadi intinya guys, dengerin gue cerita aja oke Ini vlog tentang monolog aja dan gue pengen cerita aja gitu guys untuk vlog kali ini gitu So, di hari Sabtu semalam, tepatnya semalam tanggal 17 September itu Gue berani bilang deh dari hari Senin sampai hari ini guys Sebenernya hari Minggu ini tuh biasa-biasa aja guys, semingguan ini biasa-biasa aja gitu Semalam Sabtu itu gue cuman kayak kerja mulai terasa sih sibuknya guys Sibuk dikerja, sibuk di nugas untuk urusan kuliah gitu guys Karena menariknya begini Biasanya orang-orang yang kuliah itu stress Kalau udah masuk tugas akhir Dan tugas akhir itu kan ada banyak ya guys ya Salah satunya itu skripsi Dan gue udah melewati skripsi Dan sekarang gue lanjutin ke tugas akhir yang lainnya gitu guys Yaitu kerja praktik Biasanya sih kalau di luar tempat kuliah gue Gue kan kuliah di UIB guys, Universitas Internasional Matam Mungkin di luar UIB ini istilahnya berbeda gitu guys Ada yang istilahnya mungkin kalau nggak salah KKN Kerja... Apa ya? Gue lupa pula lah istilahnya Kerja nyata gitu lah guys ya Gue lupa tuh kaya singkatannya apa Kalau tau mungkin komen di bawah guys Gue lupa minta maaf ya Itu mungkin istilah yang berbeda juga Tapi mirip lah dengan apa yang sedang gue kerjakan sekarang Kerja praktik, KP, gue singkatnya gitu guys Nah, jadi gue menariknya adalah KP ini lebih sulit daripada skripsi Gue pengen bilang kayak gitu guys Gue tau yang mungkin nonton ini Yang sedang mengikuti kuliah sekarang Ataupun yang belum kuliah Itu ngerasa kayak Hah? Makanya skripsi itu yang paling stressful gitu Mungkin yang kuliah juga Kok skripsi lebih gampang daripada KP Apalagi yang satu kuliah sama gue gitu guys Ada apa ini? Ini orang kenapa? Ada yang aneh gitu Perjalanan gue ngerjain skripsi Dan kalau gue bandingin sama gue kerjain kerja praktik ini Sumpah Kerja praktik ini lebih ribet gitu guys Tapi di satu sisi alasan gue mengatakan ini lebih ribet adalah Karena Ini tuh Topik yang gue pilih Topik yang gue jalanin untuk kerja praktik ini Itu tidak sama dengan topik yang dijalanin oleh teman-teman yang lain Sebenarnya dalam hal skripsi juga sama gitu guys Skripsi juga punya topik gitu Topik yang gue milih kebetulan mungkin lebih mudah Mungkin, mungkin Dan lebih enak untuk dikerjakan daripada teman-teman yang lain topiknya gitu guys Jadi kebetulan Topik di skripsi gue mungkin lumayan enak Tapi topik di kerja praktik gue itu kebetulan kurang begitu enak gitu loh guys Jadi kebalikan gitu loh Jadi makanya gue berani bilang kerja praktik gue lebih susah daripada skripsi Jadi gitu loh guys ya Gue jadi ngerasa kayak Mending gue kerja di skripsi dua kali Tapi itu bercanda guys ya Gue gak maulah skripsi dua kali capek juga gitu guys Memang capek juga sih sebenarnya Cuman in the end Perjalanan gue untuk menyelesaikannya Itu lebih susah di kerja praktik Mungkin banyak hal-hal lain juga guys guys Banyak alasan lain, banyak faktor lain Mungkin kayak bimbingannya kurang Dan kita gak ada kelas lagi gitu loh guys ya Gue kerjain ini udah gak ada kelasnya Jadi hanya bergantung sama bimbingan Dan sejauh ini belum ada bimbingan yang intens banget gitu loh Jadi makanya gue masih ngerasa ya mungkin agak susahnya disitulah gitu loh Jadi seperti itu Nah gue disamping Gue ngerjain kerjaan office, kerjaan kantor Kerjaan kerja punya ya Sama kuliah Gue juga ya santai guys Nyantai-nyantai nonton youtube Dengerin lagu, dengerin cover Karena gue seneng musik Gue pengen bikin konten musik Tapi belum kesampaian juga guys Itu juga gue lakukan Abis itu juga gue ngedit Seperti biasa guys Gue konten-konten juga Mobile Legends gue masih konten Bentar lagi juga Ini mungkin Walaupun ini videonya Postingnya 2 minggu lagi ya Kemungkinan 2 minggu lagi atau 1 minggu lagi Banyak konten-konten yang Mulai intens nih bakal datang lagi gitu guys ya Jadi beberapa hari ke depan nanti Gue bakal sibuk lagi dengan konten Tapi juga harus ngerjain kerjaan kuliah Jadi kerjaan gue disitu-situ terus guys Cuman tidak selesai Karena waktu membuat hal-hal itu datang Untuk dikerjakan gitu loh guys ya Jadi seperti itu Jadi banyak juga kerjaan yang lain gitu guys ya Beberapa suplikan yang gue bisa kasih lihat ke kalian Terus di weekend Biasanya Jumat Sabtu Minggu Gue selalu nonton Turnamen MPL Mobile Legends punya turnamen gitu guys Karena gue seneng nonton kayak gitu kan Gue main gamenya Gue bikin konten pun tentang Mobile Legends Jadi gue seneng banget sama Konten itu gitu loh guys ya Jadi itu yang gue lakukan di hari Sabtu Cuman itu baru pagi sampe sorenya Malamnya itu gue Keluar sama kawan gitu guys ya Bukan keluar jalan-jalan sih Lebih tepatnya gue olahraga nongkrong Gue gak ngegym Gue minggu ini udah kayaknya kurang ngegym Intensitas ngegym gue juga menurun gitu guys ya Dan gue juga kurang fit sebenarnya sih To be honest Gue kurang fit beberapa hari Beberapa hari terakhir ini gitu guys Fisik sakit Kemudian gue waktu itu Dua hari Flu Ya flu Pilek parah gitu guys Itu di hari-hari Rabu Selasa Rabu gitu lah guys Kalau gak salah Nah terus Gue basket guys Gue basket di sekolah Yosudarso Sama kawan-kawan yang berbeda guys Bukan kawan-kawan basket biasanya Sama Ya sama mereka seru juga gitu guys Dan gue gak fit banget sih guys Gue langsung semput Parah guys Nafas susah Kayak Sesat tapi bukan asma Nah gitu-gitu Aneh lah guys Tapi Cukup proud gue Setidaknya bisa kembali main basket lagi gitu Setelah sekian lama gitu Nah itu yang gue kerjakan di hari Sabtu guys Itu aja sih Sudah selesai dari situ Gue pulang Mandi Udah Waktunya istirahat gitu guys Kemudian malam Malam pula Minggu Ya hari ini guys Pagi ini Gue cuman ngelakuin hal-hal Seperti biasa aja guys Gue cuman Ya kerjain kayak siram tanaman Tapi gak siram tanaman sih Hari ini hujan gitu guys Ya tadi pagi Kemudian Ya gue nugas lagi guys Nugas lagi Bikin konten lagi Ngedit konten Bikin tugas kuliah Nah tugas kuliah tuh masih Habis itu Oh gue juga pake betadine Untuk ini guys Jari gue Jadi pas gue kemarin main basket guys Baru main tuh Baru gue udah pake sepatu Udah pilih tim Oke main 5 lawan 5 Mulai Baru 2 menit awal Jari jempol gue ini guys Ini Tabrakan Sama gigi Musuh gue Lawan gue gitu guys ya Jadi gue jaga dia kan Dia lewatin gue 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 Nangkep Mau nangkep ke bola Tapi Ya Orang-orang itu jago sih guys Gue gak pernah main basket sih Jari gue ini Kena ke giginya gitu guys Ke gigi dia Dia langsung ke dalam gitu guys Gigi dia gak masalah Jari gue yang masalah gitu guys Jadi lukanya sampe ke dalam Kedalam kuku gitu guys Jadi gue gak tau ini bisa Keliatan atau enggak Gak tau ya Ini agak ngeblur juga sih guys Dia sampe bagian dalam ini Udah jadi putih-putih gitu loh guys Jadi lukanya itu sampe disitu Kan Tadi Tadi siang itu Atau tadi sore gitu Keluar nanah gitu guys Jadi Lukanya itu Kalau gue Intinya gini guys Kalau gue nyentuh Ini sakit guys Nyeri Jadi Gue kalau pegang bareng Pake tangan kiri gue ini Gue harus Ya Ini jempol gak ikutan guys Biasanya kayak gini kan Tapi gue gak Gak sentuh gitu guys Biar gak terasa sakit gitu loh Jadi Itu nyerinya sih guys Gue gak tau sampe berapa hari Gue pake metadin terus lah gitu-gitu Mudah-mudahan sempet sembuh lah gitu Jadi itu sih guys Sesuatu yang terjadi Yang sangat random banget gitu loh guys Biasanya Gue kalau main basket Selalu ada luka gitu guys Entah kaki gue engkel Entah tangan gue Sakit lah Cidera Atau gak Ya luka-luka Biasanya luka juga ada gitu guys Luka di tangan Atau luka di muka Atau Benjol Itu sering juga gitu guys ya Kalau gak engkel Luka Cidera Ya engkel lah gitu lah guys Itu pasti terjadi gitu guys Gue dulu Saking seringnya main basket Kaki gue tuh udah gak sempurna 100% gitu guys Jadi udah ada kayak cacat 5% yang permanen gitu loh guys ya Jadi Udah gak bisa sembuh lagi gitu loh guys Sama kayak tangan kiri gue ini guys Ini tangan kiri gue dulu juga pernah tulangnya miring Jadi udah gak 100% sempurna lagi gitu Udah cacat 10% lah gitu guys Jadi Gue kalau udah terlalu berlebihan Akan beban Banyak banget Atau Ngelakuin sesuatu yang sampe ngaruhnya kesini Itu tuh mulai nyeri guys Mulai langsung sakit gitu guys Atau gak gue kayak Aduh gue Gue kepleset Jatuh Tapi gue nahan kayak ini gitu kan Mulai terasa sakit lagi gitu guys Karena ini memang udah 100% Udah gak ditempat lagi Ini tulang gitu loh guys ya Jadi seperti itu So Itulah yang terjadi gitu guys ya Dan Minggu ini sampe disitu aja guys Habis itu gue nonton lagi MPL Habis itu nonton Youtube juga Nonton yang lain-lain Cari hiburan Terus gue istirahat Tidur habis itu tetap nunggas Sampai sekarang juga masih nunggas Sebenernya gitu guys ya Kalian bisa liat Kok masih di depan laptop sebenernya Habis ini gue bakal nunggas lagi gitu guys Tapi Ya gue cerita aja dulu Dan sekarang soalnya udah jam malam juga guys Jam 7.47 Jadi ya gue ceritain sebagai penutup aja sekalian gitu loh guys ya Nah jadi Secara keseluruhan Itu sih yang gue kerjain gitu guys Gak ada kemana-mana Gue gak ada keluar rama kawan Semingguan ini guys Lebih tepatnya Dari hari Senin kemarin sampe hari ini Gue tuh gak ada keluar rama kawan Kayak Ya memang gak diajak juga sih Tapi memang Ya gak ada keluar rama kawan guys Gue Di satu sisi sebenernya Gue juga gak ada ngajak siapa-siapa gitu guys Gue kalo keluar juga gak ngajak orang gitu guys Jarang banget Kayak Yuk temenin aku ke jalan yuk Atau gimana Gak ada guys Gue gak ada kayak gituan gitu loh Gue biasanya Jalan ya karena diajak Atau gak Gue jalan karena gue sendiri Gue sendiri pergi jalan aja gitu guys Gue jarang ngajak orang Atau gak gimana gitu guys Berdua lah tuh Ngajak bareng lah Yuk kita berlima Yuk jalan-jalan gitu Jarang banget guys Gue biasa anak rumah sih Seneng aja di rumah gitu guys ya Kadang Tempat ternyaman ya tetep Gue bisa bilang di rumah sih guys Gue betah di rumah gitu guys Disini seharian aja sih Sebenernya fine-fine aja buat gue gitu guys Lebih seneng malahan daripada gue Sering-sering keluar Sebenernya kayak gitu guys Tapi memang secara overall Semingguan ini memang Gue di rumah Gue di ofis gitu aja guys Sekarang malam di ofis Nugas gitu guys Gitu-gitu aja terus-menerus Yang gue lakukan selama Semingguan terakhir ini gitu guys Di satu sisi juga Gue ngelakuin ini karena Punya ketakutan sih guys Punya anxiety Jadi Akhir-akhir ini juga Punya perasaan yang gak enak Selalu muncul gitu guys Makanya gue selalu Intense Ngerjain-ngerjain tugas mulu gitu guys Kadang burn out banget gitu Gue Ngerasa Tugas kerja praktik ini Itu tuh kayak Gak bisa selesai dengan semestinya Sesuai kemauan gue gitu guys ya Kayak gue udah set standarnya Tapi Kayak gak bisa selesai standarnya Berasakan waktu yang udah ditentukan gitu guys Jadi hari ini September Ini September sampai nanti Desember Kemungkinan Desember gitu Udah harus selesai Gue punya ketakutan bahwa Ini tuh gak siap sampai Desember nanti gitu guys Gue tau waktu tuh masih panjang Dua bulan Tapi gue gak pernah ngegap Waktu itu cepat gitu Eh waktu itu lambat gitu guys Gue selalu ngerasa Waktu itu Singkat banget gitu guys Bentar lagi udah Oktober guys Sekarang udah tanggal 17 18 Bentar lagi udah Oktober gitu loh Jadi gue gak bisa bilang Waktu ini sangat lambat Masih punya banyak waktu Gak pernah gue bisa bilang kayak gitu guys Kayak Wah masih ada Masih ada besok lah Kerjain aja Tunda aja Santai aja gitu Gak bisa gitu guys Jadi Terkadang gara-gara gue kayak gitu Gue burn out Gue Gue paksa gitu guys ya Istilahnya paksa Sampai Ah Malah Burn out Jadinya males kerjain Jadi gak ada niat untuk kerjain Gitu guys Jadi Jadinya males gitu loh Males banget Gue minum bentar guys Jadi Itu yang gue rasain selama beberapa hari terakhir ini Makanya gue nugas aja terus Sampai malam nugas aja terus Walaupun Tunggasnya sampai jam-jam tujuan Jam delapan aja Jam sembilan Gue udah waktunya istirahat Tidur gitu loh guys ya Cuman memang Ya disamping itu juga Gue tidur pun susah gitu Sebenernya guys Ngorok sikit bangun Gue udah beberapa vlog sebelumnya Gue udah sering cerita Kayak gitu gitu loh guys ya Ngorok sikit Bangun Terang sikit Bangun Gue tidur sama adik Gue gitu guys Kami bareng berdua Satu kamar disini nih Dia tuh tidur gak bisa Gak bisa Apa Gak bisa Sunyi Gue harus sunyi Itu berbedaannya kita gitu Jadi dia tidur Dia buka HP Buka HP Buka Kayak nonton Jadi bikin dia ketiduran aja gitu loh guys Jadi dibiarkan terbuka HPnya Terus dia tidur Gue sangat benci itu guys ya Gue bukan benci Dia biarin Dia habisin listrik gitu Atau gimana Bukan Bisingnya Jadi gue benci banget Itu bising-bising Kayak gitu gitu loh guys Jadi makanya gue gak bisa tidur Gue Pasti dia tidur duluan daripada gue Padahal gue duluan yang udah baring Udah mencoba untuk tidur duluan Tapi yang udah ngorok duluan itu dia Jadi Ya karena kesel aja disitu guys Gue Tidur tuh susah gitu loh guys Orang-orang mungkin Taunya Centrik itu adalah Orang yang tidur cepet Ah udah jam 9 Udah hilang aja dia Di chat udah gak balas gitu guys Gue Jujur aja ya Gue tau kalian chat Gue tau WhatsApp itu masuk gitu loh guys ya Ada pesen masuk tuh gue tau Cuman gue gak sentuh HP itu guys Gue pengen fokus untuk tidur Gue gak mau pegang HP lagi gitu loh guys Jadi itu yang terjadi Gue tidur aja di kasur tuh Gue gak bangun lagi Gue gak pindah kemana-mana Gue gak berdiri Gue gak duduk Gue bareng aja Tapi gue masih sadar lingkungan sekitar gue guys Mau suara ngorok Suara HP dia yang masih bunyi Ya suara WhatsApp yang masuk Makanya dulu gue selalu matiin HP Karena gue bener-bener pengen sunyi aja guys Pengen gak ada suara sedikitpun di sekitar gue Terus adik gue ini Hadir guys setelah adik yang pertama gue ke Jakarta Dan Terjadi lagi gitu loh guys ya Gue Baring jam 9 Kadang jam-jam 10 baru bisa tidur gitu loh Jadi Sebenernya gak Gak semudah Apa yang kalian ekspektasikan juga Tentang gue Bahwa Wah Cedric udah Detidur aja jam segini Enggak Gue gak pengen HP aja jam segitu gitu loh Gue udah mencoba untuk tidur Tapi belum bisa tidur juga gitu guys Terkadang Setelah itu Bangunnya juga Jam-jam 3 Jam-jam 4 Udah kebangun guys Gara-gara apa Keninginan lah Satu Kebelit lah Dua Jadi Itu tidak Selalu bikin gue nyaman gitu loh guys Makanya gue selalu Nganggap diri gue orang yang sleepy Walaupun tidurnya Baringnya udah jam 9 Udah dari jam 9 udah gak aktif Bukan berarti Gue punya tidur yang aman-aman aja guys Gue tetep capek gitu Gue tetep kurang tidur gitu loh guys Jadi Inilah yang pengen gue ceritain gitu guys Jadi itu loh Seperti itu loh yang terjadi sebenarnya gitu guys Enggak Enggak semena-mena selalu sesuai dengan apa yang kalian pikirkan Tidak semena-mena selalu sama dengan apa yang kalian bayangkan gitu loh guys Ternyata enggak dibalik itu Jadi Yah Itulah yang terjadi gitu loh guys ya Dan Setelah gue lama-lama berpikir Tentang anxiety yang gue punya ini guys Yang tadi gue ceritain itu Waktu yang gak cukup dengan tugas yang pengen gue selesain ini Gue juga menyadari sih sebenarnya Bahwa gue tuh Udah make myself complicated Jadi gue merumitkan Meribetkan diri gue sendiri Pikiran gue udah meribetkan segala suatu hal gitu loh guys Jadi makanya Yang terjadi adalah seperti ini Punya ketakutan dan tak bisa menyelesaikan gitu loh guys Udah punya ketakutan malah maksain diri Maksain diri malah burn out Jadinya gak siap-siap Kapan baru siap gitu loh guys Jadi makanya Gue cukup persingkat juga guys Kayaknya ini jadi panjang juga ceritanya gitu Padahal gue cuman ngomong aja di sejauh ini Judul vlog ini adalah Back to the simple stuff Itu bermaksud untuk Menyadari diri gue sendiri Kalau gue tuh Harus kembali berpikir Ke hal yang sangat sederhana Menyederhanakan segala sesuatu hal yang udah terjadi Dan udah berjalan sejauh ini gitu loh guys Gue Selama semingguan ini Terasa banget deh semingguan ini Mungkin dari hari ini sebelum Semingguan ini juga udah Tapi lebih terasa di semingguan ini Gue meribetkan banyak hal Gue merumitkan banyak hal Jadi gue pengen back Pengen go back to the simple stuff Membuat semuanya pikir lebih sederhana Maksudnya apa sih Back to the simple stuff ini adalah Jangan terlalu memikirkan masa depan Karena masa depan gak ada yang bisa kontrol Ya gue Mungkin ini kayak dikonsepkan Tapi ini yang Ini yang Ini apa yang ada di pikiran gue gitu loh guys ya Masuk aja di pikiran gue sejauh ini gitu Gue terlalu memikirkan Apa yang akan terjadi di masa depan Sampai gue gak fokus sama yang sekarang ini Gue gak fokus on now Masa sekarang ini gitu loh guys Jadi gara-gara itulah Gue terlalu maksain diri Gue jadinya burnout And I make things complicated for myself gitu loh Jadi Gue sadar Gue lebih baik Go back to the simple stuff Dimana gue fokus sama diri gue sendiri yang sekarang Dan tidak perlu mengkhawatirkan masa depan terlalu berlebihan Karena tidak ada yang tahu masa depan seperti apa gitu loh guys Yang penting masa depan itu akan bagus Kalau kita memang fokus dengan diri kita yang sekarang gitu loh Dan gue ngerasa Ini mungkin juga terjadi di kalian gitu loh guys Mungkin gak cuman gue yang mengalami ini Akhir-akhir ini Atau mungkin Kalian dulu aja mengalami ini Atau kalian yang baru mengalami ini Mungkin kita merasakan hal yang sama gitu loh guys Takut Masa depan kita seperti apa gitu loh guys Sering banget kayak mungkin Kalau yang gue tahu sih kayak Anjir sekarang tuh lagi sulit-sulit banget Masa depan kita gimana Kalau kita sekarang aja cuman bisa berkecukupan Seberapa yakin kita sama masa depan kita Kalau sekarang aja kita begini gitu loh guys Sering punya anxiety seperti itu Gue juga merasakan hal yang sama gitu guys Gue bukan orang yang bisa beli apa-apa Semua gue Gue selalu jaga uang gue Gue gak bisa keluarin banyak uang semau gue gitu guys Pergi makan di luar juga gue gak mau Gue mending gak usah makan daripada makan di luar Ya karena gue milih kayak gitu guys Pilihan buat makan Mending makan di rumah Daripada makan di luar Kalau gue harus di luar makan Mending gue gak usah makan Gue sampe mikir kayak gitu Demi jaga uang gue dan lain-lain gitu Untuk masa depan gue gitu loh guys Jadi terkadang punya anxiety seperti itu juga Ribet aja gitu guys Just make things complicated and getting worse gitu loh Makin buruk pula yang terjadi gitu Jadi judul ini adalah judul yang ditujukan ke kita semua Go back to the simple stuff Dimana kita tuh berfokus sama diri kita sendiri yang sekarang Jangan terlalu mengkhawatirkan masa depan Jangan terlalu melekat dengan masa lalu Masa lalu adalah masa lalu Masa depan biarkan menjadi masa depan Dan masa sekarang adalah waktunya kita fokus Memperbaiki diri Berkembang Agar ke depannya bisa lebih baik Dan lebih baik dari yang masa lalu Gue harap itu bukan Itu biasa-biasa aja lah guys ya Nggak usah dianggap bijak atau gimana Itu sesuatu yang terpikir aja di pikiran gue sejauh ini Dari cerita yang gue alamin semingguan ini Kalau kalian juga sedang mengalami hal-hal seperti ini Gue rasa mungkin kita ketemu jalannya Kalaupun memang belum ketemu jalannya Tetaplah bersabar Jangan memaksakan diri untuk mencari jalan Dengan cara yang ceroboh Karena jalan terbaik itu akan datang sendirinya Selagi kita berjuang untuk diri kita sendiri Dan berkembang Lebih baik gitu loh Jadi Gue rasa Itu aja sih yang pengen gue ceritain guys Mungkin ini paling singkat kali ya Tapi nggak tau lah Kita lihat aja nanti seperti apa vlog-vlog ke depannya Dibandingkan dengan vlog-vlog sebelumnya Gue mungkin udah mulai agak berantakan juga Ngomongnya jadi gue rasa Gue cukupkan aja untuk chat vlog ke-26 ini Back to the simple stuff Jangan lupa fokus sama masa yang sekarang ini guys Itu yang paling harus kita fokuskan Masa lalu jadi masa lalu Jadi pelajaran jadi pengalaman Masa depan jadi persiapan Dimulai dari sekarang Oke jadi itu aja guys Untuk chat vlog ke-26 kali ini Mudah-mudahan ini bisa jadi Sesuatu yang bisa kita pelajari bareng gitu guys Dari pengalaman gue Dan mungkin ini juga dialami oleh kalian Jadi kita bisa berjuang sama-sama ya Kita belajar sama-sama guys Menurut kalian seperti apa Bisa juga komen di bawah Cerita bareng aja di bawah Gue pasti bacain kok Dan kalau bisa gue komen Bisa gue respon dengan cara yang Enak untuk di respon Ya gue respon gitu kok Oke jadi itu aja guys Untuk kali ini See you on chat vlog ke-27 Gue belum ada planning Chat vlog seterusnya kayak mana Karena gue gak tau Kedepannya bakal ada planning apa Yang menarik untuk di vlogkan Kalau gak ada mungkin gue bakal cerita lagi So I hope you like it Itu aja guys See you on chat vlog ke-27 Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax